Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Kita bersyukur pada pagi hari ini Masih di awal bulan pagi awal Kita bersyukur atas kelimpahan nikmat dan berunia yang diberikan kepada kita Khususnya pada pagi hari ini Allah kembali memberikan kesempatan dan peluang Mengisi hidup kita untuk memperbaiki apa yang telah lewat Mudah-mudahan kemudahan yang Allah berikan pada pagi hari ini Berlanjut dengan kemudahan berikutnya Allah Padahal rakoh yang ke-90 ini Kita masih melanjutkan beberapa ayat yang kemarin sudah kita mulai Dengan tema baru Yaitu orang-orang yang sebelumnya mereka terlalu mencintai dunia Dan kemarin sudah dibahas Allah SWT menyuruh mereka berhati-hati Dan di antara mereka ada orang yang berlambat-lambat Dalam memenuhi panggilan jihad Bismillah Karena mereka terlalu mencintai dunia Padahal Allah SWT memberikan Banyak hal yang kemudian Allah tuntut adalah Berkorban di jalan Allah SWT Dan cara orang-orang ini melepaskan dari sifat-sifat negatif itu Di penghujung pertemuan kemarin Allah SWT memberikan solusi Maka mereka harusnya berjuang melawan kelemahan-kelemahan tersebut Dan Mereka terbunuh Atau mereka mendapatkan kemenangan jalan Allah SWT Nah pada ayat ini Allah SWT Pada pertemuan kali ini Allah SWT mengurai Kenapa Orang-orang itu berat Dalam memenuhi panggilan jihad Di ayat 75 Allah SWT Memberikan gambaran secara ringkas A'udhu billahi minasyaitanirrojim Wa ma'alakum la duqatinuna Fisabilillah Wal mustada'afina minal rijali Wal nisa'i wal wildani Alladina yakuna rabbana Akhrijina Min hadihi al-qariyatul talim ya'luba Waj'allana min ladumka waliyya Waj'allana min ladumka nasira Lalu Apakah yang membuat kalian Tidak berjihad Fisabilillah Ini yang menarik adalah Kalau yang kemarin Allah katakan Falyu qatil Memakai Kata ganti ketiga Disini langsung Kepada kalian Wa ma'alakum Mengapa kalian tidak berjihad Fisabilillah Ini kalau di dalam Ilmu bahasa Dikenal dengan Usluh iltifat Jadi Setelah membicarakan Orang lain Disini yang dibicarakan Langsung orang yang ada Di hadapannya Kalau ibaratnya Saya berbicara Dengan bapak-bapak dan ibu-ibu Menceritakan Saya melihat Di sebuah tempat Orang yang begini Begini Seolah-olah Yang diajak bicara Tidak terlibat Tapi kemudian Setelah itu Saya ubah Menjadi Mukhotab Atau orang yang diajak bicara Adalah Anda sekalian Harusnya begini Begini Padahal tadi Membicarakan Seolah-olah Orang lain Tapi disini Ketika Mengapa kalian Tidak Berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Ketika dituntut Untuk itu Yang pertama Yang kedua Dan kalian juga Kalau berperang disitu Secara otomatis Membela orang-orang lemah Al-mustara'afin Itu orang-orang yang Bukan du'afa Beda Kalau du'afa Itu orang-orang yang lemah Kalau mustara'afin Adalah orang-orang yang dilemahkan Orang-orang yang ditindas Orang-orang yang Sebenarnya memiliki potensi yang besar Tetapi kemudian mereka Kelihatan lemah Disebut dengan Mustara'afin Mustara'afin itu Orang yang teraniaya Orang yang potensi Kebaikannya Terkurung Siapa mereka Minarijan Wanisa Wanwildan Baik dari laki-laki Perempuan Dan anak-anak Ini Konteksnya adalah Konteks hijrah Jadi Orang-orang ini Tidak semua bisa hijrah Orang yang hijrah itu Resikonya besar Resiko yang paling mudah saja Mereka akan kehilangan Dunia Seperti Abdul Rahman Bena'auf Orang yang Sahat kaya Tetapi Pilihannya berhijrah Konsekuensinya Dia tinggalkan semua Ada orang yang berhijrah Konsekuensinya adalah Diancam bunuh Misalnya dia Buddha Atau misalnya Dia kemudian Disiksa Nah orang-orang itu Ada yang terlambat Hijrahnya Karena hal-hal tersebut Nah itu saja Mereka ini Mau hijrah Lalu apa yang membuat Kalian Wahai orang-orang yang Terlalu mencintai dunia Nah Kemudian Orang-orang ini Orang-orang yang disebut Mustadha Afin ini adalah Orang-orang yang Sebenarnya lebih baik Dari kalian Kenapa Keluarkanlah kami Dari tempat Yang penduduknya Itu berbuat zalim Zalim kepada kamu Zalim kepada mereka Zalim bahkan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan jadikanlah Seseorang Atau jadikanlah Dari Engkau Pertolongan Dan juga Yang bisa Dibuat sandaran Jadi walian itu Pelindung Pick up Nasirah itu Penolong Keduanya sebenarnya Artinya sama Yang dimaksud adalah Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Mengurai lagi Harusnya Orang-orang yang Memiliki potensi Untuk berjihad Visabilillah Yang pada saat ini Sudah fis to fis Berarti Ada kontak senjata Dan kontak fisik Ini ada perbedaan Kalau orang yang Beriman itu Berjihad Visabilillah Sementara Orang-orang kafir Itu Mereka Dalam tanda kutip Berjihad Visabilit Faktanya Nanti demikian Maksudnya Apa? Kita bisa melihat Orang-orang Yang berbuat baik Dengan Doktrin Sekali lagi Dia terdoktrin Oleh keyakinan Bahwa ini akan Dibalas oleh Allah Maka dia akan Melakukan itu Sebaliknya Orang-orang kafir Juga jangan dikira Dia tidak Mengeluarkan uang Tetap mengeluarkan uang Kalau ada Umat Islam Mengeluarkan uang Visabilillah Maka orang lain Yang menginginkan Islam tidak berkembang Sudah pasti Dia akan Keluarkan uang Bisa Pilih Tahu Dalam surat Al-Anfal Mereka nanti Akan Menyesal Maka Kita tinggal Pilih Jadi Mengeluarkan uang Mengeluarkan Usaha Baik Fisik Badan kita Pikiran Dan juga uang Itu Kenisayaan Kalau kalian Tidak keluarkan Visabilillah Akan dikeluarkan Visabilit Tahu Maka orang Berjihad Visabilillah Meluarkan duit Meluarkan Pikiran Kalau itu Tidak dilakukan Duit itu Akan keluar juga Tapi di Jalan sebaliknya Orang-orang Yang tidak Menginginkan Kebaikan tersebar Dia meluarkan duit Untuk Menyumpal jalan Yesud Duna Ansabilillah Sebaliknya Yesud Duna Ansabilillah Itu ya Visabilit Tahu Jadi Kita tinggal Punya pilihan Dua Kalau kita Punya Uang Punya Pikiran Punya Investasi Fisik Yang masih Bagus Kita pelit Dengan itu Allah akan Keluarkan Dengan caranya Dan itu Adalah Sebaliknya Kalau bukan Visabilillah Berarti Visabilit Tahu Maka yang merugi Siapa Sebenarnya Kalian sendiri Akan merugi Maka kemudian Allah Perintahkan Fakatilu Awliya Assyayatim Maka perangilah Awliya Disini Adalah Konco-konconnya Yaitu Kawan-kawannya Dan mereka Disebut dengan Awliya Kalau Awliya Belum Muminin Itu Fungsinya Adalah Saling Menolong Awliya Assyayatim Kok saling Menolong Dengan Syayatim Iya Karena Syayatim Itu Sebenarnya Dia bukan Nama Makhluk Tetapi Nama Sifat Itu Aku berlindung Dari Allah Dari Syayatim Yang terkuntung Syayatim Terkuntung Itu siapa Ada dua Dan mereka Berkolaborasi Jadi Syayatim Itu Kalau kita Mengomong Syayatim Jangan Beranggapan Bahwa Syayatim Itu Langsung Hanya Pada Jim Saja Syayatim Itu Minaljinnati Wannas Dari Dua Dua Sisi Yang Yang Berbeda Nah Minaljinnati Wannas Ini Adalah Minaljinnati Wannas Minaljinnati Wannas Ini Itu Menunjukkan Atau Mengindikasikan Kolaborasi Keburukan Lalu Kenapa Tidak ada Kolaborasi Kebaikan Sebaliknya Kan Berarti Sebenarnya Sudah Ada Fisa Bilillah Itu Yang Membackup Kita Kan Tadi Sudah Dikatakan Manusia Manusia Jin Itu Tolong Menolong Mereka Rapat Tidak Bisa Jadi Manusianya Tidak Sadar Kalau Dia Menjadi Bagian Dari Tentara Syaitan Jadi Kolaborasi Syaitan Itu Bapak 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 Sekalian Jangan Kita Bayangkan Bahwa Jin Dan Syaitan Duduk Rapat Tidak Dengan Terintegrasinya Seseorang Itu Berbuat Burung Yang dikatakan Disini Adalah Berjihad Visabilit Tauhud Itu Secara Otomatis Dia Masuk Sistem Yang disebut Tadi Adalah Visabilit Tauhud Atau Dikatakan Aulia Syaitan Tetapi Lihat Allah Katakan Apa Inna Kaida Syaitani Kanabah Sesungguhnya Tipu Daya Makar Syaitan Itu Kanabah Ini Yang menarik Bahasanya Detil Sekali Allah Katakan Kanabah Kita Melihat Pasukan Yang Kuat Akan Berperang Dengan Kita Kita Biasanya Hitung-hitungannya Jelas Bahwa Ini Dia Lebih Kuat Dari Saya Kenapa Duitnya Banyak Tantaranya Banyak Dalam Apa Saja Persaingan Pilkada Dalam Event Olahraga Itu Biasanya Sebelum Bertanding Orang Bisa Mengirangir Bahwa Ini Lebih Kuat Dari Saya Tapi Kenapa Allah Katakan Inna Kaida Syaitan Di Kanabah Karena Syaitan Itu Ketika Dia Merancang Baru Merancang Allah Sudah Katakan Kanabah Itu Kalau Dalam Ilmu Bahasa Itu Memang Artinya Banyak Di antara Artinya Sudah Lewat Untuk Taliban Saya Pernah Menjadi Mahasiswa Berarti Sekarang Sudah Tidak Untuk Naiman Ketika Ketika Tidur Waktu Itu Sekarang Ketika Ngomong Itu Sudah Tidur Maka Kanabah Iva Itu Bukan Berarti Sekarang Sudah Tidak Lemah Bukan Itu Yang Tadi Saya Sebut Indikasinya Bukan Itu Indikasinya Adalah Kanabah Iva Itu Sejak Dari Mereka Merancang Sebenarnya Sudah Lemah Kenapa Yang Dilawan Adalah Waliyan Tadi Itu Allah Karena Walinya Orang-orang Yang Beriman Itu Adalah Allah Maka Sesungguhnya Kalau Dibandingkan Antara Visabilillah Dengan Visabilit Tawud Yang Kuat Adalah Visabilillah Nah Kemudian Siapa Saja Mereka Orang-orang Yang Mendapatkan Kalau Sebenarnya Dispensasi Orang Yang Mendapatkan Dispensasi Sudah Disebut oleh Allah Walau Mustadha Afin Nabi 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 Orang Boleh Tidak Berjihad Visabilillah Itu Kalau Mustadha Afin Peluang Potensi Kebaikannya Itu Traduksi Seorang Bunda Sudah Tidak Bisa Karena Dia Menyemajikan Itu pun Ada Juga Bunda Yang Dekat Seorang Laki-laki Kayak Abdur Sudah Sudah Traduksi Kenapa Diluncuti Semua Harta-hartanya Tapi Faktanya Dia Kuat Seorang Perempuan Juga Sama Faktanya Adalah Bahkan Zainab Dan Fatima Itu Mereka Berdua Itu Sanggup Mijrah Berdua Saja Tanpa Laki-laki Dari Mekah Kemadinah Dan Meskipun Digoda Oleh Seorang Laki-laki Dan Beberapa Orang Akhirnya Nantinya Mereka Divonis Oleh Rasulullah Nanti Ketika Terjadi Fatur Makan Yang Mengganggu Fatima Dan Zainab Ini Termasuk Satu Di antara Sepuluh Orang Yang Dicari Dan Akan Dibunuh Oleh Rasulullah S.A.W. Pada Fatur Makan Orang-orang Ini Anak-anak Kecil Faktanya Meskipun Traduksi Ada Juga Orang Yang Dalam Tanda Mereka Tetap Memaksakan Diri Berjihad Dan Nanti Dalam Ayat Jihad Biasanya Dijelaskan Sikap-sikap Heroik Mereka Nah Sekarang Allah S.W.T. Ingin Supaya Kita Melihat Ayat Lain Alam Tarot Tapi Kalau Tadi Wa malakum Wa malakum Itu Mengapa Kalian Sekarang Alam Tarot Lebih Spesifik Muhammad Tidakkah Engkau Melihat Kalian Sekarang Satu Alam Tarot Lihatlah Muhammad Orang-orang Yang Dulu Tidak Sabar Ketika Tertindas Di Mekah Kemudian Rasulullah Kapan Kita Berperang Lawan Mereka Rasulullah Dikatakan Masalah Berperang Bukan Masalah Berani Atau Tidak Berani Saya Belum Dapat Izin Dari Allah Itu Masalahnya Kutufu Ay Dia Kita Kalau Tertindas Terawang Masalah Masalahnya Bukan Lawan Enggak Lawan Pertama Lihat Potensinya Menang Atau Kalah Yang Ketumum Belum Dapatkan Izin Dari Allah Lalu Apa Yang Dilakukan Pada Saat Seseorang Mustadha Afin Dilemahkan Dua Itu Sebenarnya Saat Kita Seperti Sekarang Kita Dilemahkan Potensi Umat Islam Di seluruh Dunia Coba Lihat Ini Bukan Umat Islam Sebenarnya Bukan Umat Yang Dua Kita Ini Orang-orang Yang Mustadha Afin Berapa Banyak Orang Pinter Umat Islam Banyak Umat Islam Yang Dikit Banyak Banyak Tetapi Apa Mustadha Afin Dilemahkan Bukan Dua 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 Sudah Tidak Kuat Tetapi Kalau Mustadha Afin Itu Sebenarnya Dia punya Potensi Tapi Dilemahkan Itu Mustadha Afin Saya Masih Muda Seperti Ini Tidak Bisa Tidak Caranya Memperbanyak Sholat Dan Zakat Maka Orang Akan Kuat Sholat Adalah Hubungan Dengan Allah Berarti Memuatkan Meta Zakat Itu Adalah Memutar Potensi Keuangan Sesama Umat Islam Sebenarnya Sebenarnya Kalau kita Mau Memboikot Musuh Musuh Kita Kita Jual Belinya Sama Kita Kita Aja Bapak Punya Apa Ini Saya Beli Ini Saya Punya Bipeli Kalau Kita Umat Islam Begitu Aja Itu Orang Orang Yang Musleh Gigi Jati Faktanya Ada Sistem Seperti Itu Kalau Kita Bawa Rancang Sudah Diantum Makanya Di Negara Kita Aja Siapa Pelaku Bisnis Atau Ekonom Yang Praktisi Yang Muslim Dia Bersanya Bawa Nama Diantum Karena Mafia Besarnya Adalah Yesud Duna Bisa Bilih Tau Tadi Yang Kita Katakan Nah Malam Aku Tiba Ada Faktanya Ketika Mereka Yang Tadi Minta Berperan Nah Sekarang Saatnya Ayo Kita Berjihat Apakah Semua Yang Minta Langsung Lambai Oke Ayo Kita Turun Tidak Terjadi Allah Kabarkan Kita Bisa Melihat Disini Ternyata Ada Sebagian Dari Mereka Orang Yang Takut Pada Manusia Mereka Takut Kepada Manusia Itu Sama Dengan Takutnya Kepada Allah Atau Bahkan Lebih Padahal Orang Orang Mustad Afin Tadi Mengatakan Allah Itu Waliyah Allah Itu Nasirah Tetapi Faktanya Nanti Orang Yang Lemah Imannya Jiwanya Adalah Mentalnya Itu Tidak Kuat Dia Akan Takut Sama Manusia Ketika Dia Atasan Saya Alhamdulillah Daripada Saya Resiko Mendingan Saya Diam Akan Takutnya Disa Dipecah Tidak Tidak Ketika Dia Adalah Orang Orang Yang Selama Ini Bergaul Baik Kalau Kemudian Dia Harus Keras Memperjuangkan Kebenaran Saya Tidak Dundang Lagi Sama Dupati Tidak Dundang Lagi Sama Wali Kota Takut Sama Manusia Takut Kehilangan Kenyamanannya Orang Kalau Sudah Nyaman Itu Biasanya Reduksi Kemampuan Dia Untuk Perpikir Kritis Atau Perjian Visabila Seperti Padahal Sebenarnya Perjian Visabila Itu Bukan Berarti Kita Kehilangan Kenyamanan Orang Yang Perjian Visabila Itu Nyaman Juga Kenapa Karena Secara Secara Mentaliti Dia Kuat Karena Wali Yang Dan Nasir Adalah Allah Subhanahu Wata'ala Nah Kita Lanjutkan Wakalu Dan Mereka Bukan hanya Takut Justru Seolah-olah Mereka Lupa Dan Berkata Wakalu Rabbana Lima Katabana Alainal Tital Kok Kami Disuruh Berkata Laula Afartana Ila Ajalin Kari Entah Dulu Berperangnya Mungkin Seminggu Lagi Ini orang Akan Ngomong Gak Gitu Kalaupun Nanti Oke Perangnya Minggu Depan Seminggu Lagi Akan Minta Penundaan Lagi Karena Kuncinya Sebenarnya Bukan Mereka Pada Waktu itu Minta Berperang Bukan Kuncinya Mereka Salah Apa Kuncinya Selama Hidup Kita Ini Bergelimang Bukan Bergelimang Hidup Kita Hati Kita Itu Terikat Dengan Dunia Ibarat Kita Punya Baju Kancinya Terlalu Kuat Ketika Malaikat Datang Teruk Mana Jiwa Nyopot Kancinya Susah Kalau Kita Gampang Dibuka Silahkan Ambil Itu Orang Yang Memiliki Persepsi Bahwa Semua Milik Allah Makanya Makanya Dalam Dalam Zakat Bahasa Al-Quran Apa Ambil Jadi Berarti Memang Harus Ada Orang Yang Mengambil Ketika Diambil Itu Kita Enak Aja Saya Kerja Susah Susah Situ Datang Tinggal Ambil Ya Kalau Yang Yang Ambil Orang Yang Tidak Punya Otoritas Boleh Kita Ngomong Itu Ini Sudah Punya Otoritas Dia Memang Ambil Ambil Zakat Yang Diketahui Yang Sudah Terakreditasi Bahasa Sekarang Yang Harus Tersertifikasi AB Dan Sebagainya Kita Tau Kalau Memang Kita Zakat Pastakan Di Musola Ini Terbiasa Si Fulan Yang Ambil Yang Sudah Dipercaya Bertahun Tahun Ya Saatnya Sudah Datang Ini Saya Sudah Biar Zakat Silah Bisa Diambil Itu Bahasa Yang Kenapa Ada Kuatan Berarti Paksa Iya Paksa Mau Tidak Mau Harus Zakat Itu Ada Yang Tata Mui Tata Mui Itu Sifatnya Suka Relah Disebut Dengan Sodamah Dan Infam Nanti Di Luar Itu Lagi Kita Masih Memiliki Bukan Kelebihan Masih Punya Mental Bahwa Kita Harus Membantu Allah Sampai Halus Menyidir Barang Siapa Yang Meninjamkan Allah Masa Allah Yang Punya Modal Kita Pinjami Siapa 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 Nijam Kita Kita Dikasih Pinjaman Allah Itu Diambil Sama Yang Punyanya Tapi Saking Dalam Kanda Kutip Sobatnya Allah Dia Tidak Mengatakan Saya Ambil Punya Saya Tapi Siapa Yang Minjami Saya Ini Kuncinya Di Dunia Orang Kalau Suka Dunia Dia Kalau Sudah Nyaman Di rumah Istrinya Kurang Apa Cantik Anaknya Lucu Sudah Punya Rumah Yang Bapak Mau Disuruh Susah Susah Orang Yang Mau Disuruh Susah Orang Seperti Ini Yang Punya Mentaliti Yang Disebut Oleh Allah Pun Matam Dunia Dunia Itu Saya Nanti Semati-matian Bekerja Cari Duit Nanti Juga Nggak Dibawa Mati Itu Jangan Pelin-pelin Amat Sama Anak Anak Bukan Berarti Itu Jadi Kita Berada Di Titik Yang Tengah Berarti Kita Kemudian Tidak Mencari Dunia Harus Menjadi Tampilan Sederhana Itu Pilihan Kalau Boleh Dibahasakan Menjadi Kaya Dan Berkuasa Itu Adalah Harus Wajib Hukumnya Umat Islam Berkuasa Umat Islam Kaya Umat Islam Punya Kekuatan Itu Wajib Tapi Tampilan Kita Sederhana Itu Pilihan Ini Yang Salah Dipahami Rasulullah Sallam Itu Beliau Kaya Tampilannya Sederhana Itu Pilihan Kenapa? Karena Kasian Kalau Seandainya Beliau Itu Orang-orang Miskin Bagaimana Jauh Orang-orang Do'afa Orang-orang Mustad Afin Akan Sulit Berkomunikasi Dengan Beliau Jadi Tampilannya Saja Beliau Sederhana Tapi Kalau Kaya Siapa Yang Tidak Kaya Lihat Maharnya Ketika Menikah Dengan Sodija Jadi Dalam Perjalanannya Beliau Menjadi Dalam Tanda Kutir Miskin Tapi Lihat Orang Yang Meminta Kepada Beliau Selalu Diberi Lihat Orang-orang Yang Menghadungkan Dia Berkumpul Dengan Istrinya Di siang Halibulan Rahmat Ya Kemudian Dikasih Kaporan Tidak Dilakukan Sampai Terakhir Sudah Kalau Gitu Kamu Minta Kurma Sama Aisyah Dikasih Kurma Dua Karma Sama Aisyah Diseru Bagikan Orang Miskin Tadi Yang Melakukan Pelanggaran Saya Orang Paling Miskin Gak Sudah Bawa Pelanggaran Sama Keluarga Jadi Faktanya Rasulullah Tetap Mempunyai Potensi Memberi Dan Itu Orang Kaya Tapi Tampilannya Yang Sederhana Ini Kadang Dieksploitasi Oleh Orang-orang Supaya Umat Islam Tidak Kaya Gitu Aja Kaya Berkuasa Kuat Itu Keharusan Umat Islam Tetapi Kemudian Tampilan Kita Sederhana Tidak Menunjukkan Itu Kepada Saudara Kita Itu Disebut Empati Supaya Orang-orang Ini Terhibur Ternyata Sama Juga Dengan Saya Meskipun Dia Penguasa Begitu Nah Kenapa Orang-orang Ini Tau Dunia Itu Sebenarnya Tidak Untuk Kita Banggakan Ibarat Kata Kalau Mau Beli Rumah 40 Bisa Saya Tapi Kenapa Kita Hanya Punya Rumah Satu Atau Dua Dan Itu Tidak Terlalu Mewah Itu Pilihan Sebagian Orang Nanti Juga Ada Yang Memilih Tampilannya Mewah Pilihan Dan Kita Tidak Bisa Mengecang Yang Penting Apa? Yang Penting Itu Bahwa Mata Untun Ya Qalil Bagi Dirinya Kehidupan Dunia Itu Sedikit Nah Orang Yang Punya Pilihan Bergaya Hidup Mewah Kita Tidak Boleh Suudan Memang Stilenya Bisa Jadi Seperti Asal Yang Penting Adalah Mata Untun Ya Qalil Dan Orang Orang Tidak Akan Pernah Tidak Sedikit Terang Yang Berjihad Visabilillah Sudah Membelikan Sekarang Kalau Jihad Itu Selalu Kalau Kita Melihat Jihad Visabilillah Itu Selalu Didulukan Wiyam Walikum Wa Antusikum Itu Semua Tempat Kecuali Satu Saja Di Surat At-Tawbah Ayat 110 In Allah Ashtara Aminal Muminina Itu Didahulukan Adalah Anfusnya Baru Amwalnya Sisanya Itu Kalau Berbicara Jihad Baik Menggunakan Bahasa Jihad Yang langsung Ataupun Menggunakan Bahasa Muqatala Jihad Yang fisik Yang Atau Perang Zaman Sekarang Itu Kebanyakan Didulukan Amwal Dulu Baru Amfus Kalau Orang Berperang Bismillah Itu Saya Tidak Punya Duit Seusah Yang Musuhnya Bawa Punya Rudal Banyak Kita Pembun Uncing Aja Tidak 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 Pembun Uncing Itu Itu Mereduksi Tapi Kalau Kalau Memang Seadanya Alat Kita Itu Kurang Tetap Harus Perlu Amwal Makanya Dikatakan Disini Harus Dikecilkan Uang Dulu Karena Kalau Uang Itu Tidak Kita Kecilkan Kita Sulit Untuk Untuk Meninggalkan Itu Ya Contoh Misalnya Begini Segera Nanya Aja Saya Ini Seorang Doktor Spesialis Sudah Berjian Tiga Hari Aja Itu Kalau Saya Nongkrong Yang Masukan Saya Berapa Saya Ini Seorang Bisnisman Kekayaan Saya Itu Ketika Anda Bertanya Berapa Harta Anda Dengan Kita Bisa Menjawab Ini Saya Jawab Pas Anda Tanya Tadi Ada Sekarang Hitungan Dari Harta Kekayaannya Itu Naik Ada Juga Orang Jadi Seperti Itu Kalau Itu Menurut Dia Sudah Produksi Dihat Hati Orang Seperti Ini Bisa Karena Persepsinya Adalah Itu Milik Allah Makanya Yang Paling Didaputi Setelah Orang Cintakan Biasanya Kedua Itu Yang Disebut Dengan Wahan Kalau Dalam Hadis Rasulullah Itu Diprediksi Nanti Kalian Akan Dikroyok Sama Orang Seperti Makanan Dikroyok Orang Laper Sahabat Ket Bertanya Kita Sedikit Atau Enggak Kalian Banyak Tetapi Kalian Banyak Seperti Yang Wih Dilautan Enggak Wih Itu Banyak Tapi Sebabnya Apa Karena Perjangkit Penyakit Al-Wahan Wahan Itu Apa Obutun Yang Kedua Menimpa Orang Ini Takung Mati Padahal Mati Itu Pasti Kita Ini Kalau Takut Mati Itu Menakutkan Sesuatu Yang Tidak Mungkin Kita Tidak Dalam Harusnya Mati Tidak 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 Semua Orang Mau Tidak 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 Mati Oke Sekarang Jangan Seminggu Lagi Setahun Lagi Sepuluh Tahun Lagi Rata Orang Mungkin Termasusnya Itu Jawabannya Kalau Kita Berarti Itu Nisbahnya Kita Cinta Dunianya Besar Makin Besar Maka Kalau Yatul Makin Besar Maka Allah Jawab Lagi Kalian Itu Akan Didatang Yudrik Yudrik Itu Diketahui Diketahui Kalau Adroka Itu Diketahui Artinya Mau Sembu Di Tempat Ngumpet Dimanapun Juga Ketahuan Sama Kematian Meskipun Fib Buru Jid Musyay Buru Jid Musyay Itu Benteng Yang Tinggi Yang Pertutup Bahkan Kalau Bentengnya Dari Kaca Tidak Ada Rongga Udaranya Masuk Disitu Mati Gak Orang Justru Mati Malah Tidak Itu Kan Berarti Ya Kalau Istilahnya Supaya Malaikat Tidak Langsung Kita Ditutup Di Tempat Kaca Coba Prostek Sama Semua Makhluk Hidup Kayak Gitu Nanti Mati Juga Atau Hewan Kenapa Karena Itu Dimensinya Lain Kalau Kita Tutup Kota Rakun Supaya Tidak Masuk Malaikat Kok Bisa Mati Malah Justru Itu Malah Mati Disitu Orang Itu Kadang Lari Dari Kematian Sesungguhnya Dia Lari Menuju Kematian Kenapa Karena Kematian Itu Kenisjayaan Kalau Kita Tampun Pasti Mati Nanti Ada Orang Orang Berani Mati Atau Takut Mati Dua 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 Maka Mati Nah Makanya Orang Ini Persepsinya Kenapa Takut Karena Dia Mungkin Tunia Jadi Cara Supaya Kita Tidak Takut Mati Sedang Dunia Itu Kita Jadikan Ada Di Tanah Saja Maka Caranya Apa Tadi Akimus Sholat Wa Terzakat Itu Obatnya Sederah Sholat Stabil Bayar Zakat Stabil Itu Secara Otomatis Terkikis Nah Mereka Ini Masih Bicarakan Mereka Ketika Ditimpa Kebaikan Allah S.W.T. Lagi Baik Sama Saya Kalau Ditimpa Kembunukan Ini Gara Gara Kamu Sejak Kamu Berdakwah Kita Sial Terus Dulu Padahal Kita Baik Baik Sejak Kamu Rasul Kita Sial Terus Jadi Muhammad Dianggap Penyebab Kesialan Harusnya Dijawab Sesungguhnya Membuat Sial Diri Kalian Sial Kan Kalau Dikatakan Muhammad Itu Menyebabkan Seseorang Dengan Ayah Yang Bertengkar Ayah Istrinya Sama Tetangganya Sama Orang Tuanya Gak Aku Ini Gara Gara Muhammad Sebelum Dia Datang Dulu Gak Ada Yang Menyebabkan Itu Bukan Muhammad Tapi Karyat Nah Jadi Begini Bapak Sekalian Ringkasnya Ini Membicarakan Takdir Lihat Beriman Kepada Takdir Kalau Kita Lihat Struktur Hadisnya Antu Minabillahi Wa Mala Ikatihi Wa Kutubihi War Rasulihi Wa Yaw Akhir Lima Digabung Tapi Giliran Membicarakan Takdir Diulang Sama Rasul Itu sendiri Kenapa Beriman Kepada Takdir Itu harus Yang Baik Dan Yang Buruk Karena Itu Perspektif Manusia Takdir Dalam Perspektif Orang Allah Itu Tidak Ada Yang Baik Dan Semuanya Sama Perspektif Allah Itu Baik Semua Baik Buruk Itu Perspektif Manusia Ya Kayak Mungkin Pernah Saya Ceritakan Yang Seorang Raja Dia Akrab Dengan Penasehannya Saking Akrab Sampai Seperti Saudara Tapi Suatu Hari Raja Ini Kena Musibah Jempolnya Kecepet Pintu Sampai Akhirnya Diamputasi Kemudian Penasehatnya Bilang Wahai Paduka Sesungguhnya Dalam Musibah Ini Ada Kebaikan Jempol Anda Putus Itu Ada Baiknya Marah Sebenarnya Tidak Pas Juga Saking Marah Penasehatnya Di penjara Dan ketika Di penjara Dia bilang Sesungguhnya Di penjara Nanti Saya akan Mendapatkan Kebaikan Yaudah Nah Singkat Cerita Beberapa Lama Kemudian Raja Ini Berburu Dan ketika Berburu Terpisah Dari Pasukannya Dia Diculik Diambil Suku Pedalaman Akhirnya Dia Ditangkap Dan akan Dijadikan Tumba Pada Acara Prosesi Dia Mau Disebelik Dijadikan Tumba Ini Kepala Suku Ngecek Terakhir Dicek Setelah Dicek Oh sebentar Ini Tidak Layak Jadi Tumba Kita Kenapa Kepala Suku Ini Karena Cacat Cacat Iya kan Karena Cacat Nah Lalu kemudian Dia bilang Karena cacat itu Maka Raja ini Di apa Dilepas Dan setelah Dilepas Dia bersyukur Luar biasa Kemudian Pergilah Dia ke Penjara Dan dia Ketemu dengan Penasehat Alhamdulillah Yang kau Kakakkan Benar Nah Sekarang Saya ingin Tahu Apa Kebaikan Yang kau Dapatkan Di penjara Saya kira Apa Dia jawab Wahai Paduka Kalau Seandainya Saya Tidak Ada Penjara Ya Ketika Berburu Anda Ajak Saya Dan kita Berdua Ditangkap Sama Suku Pedalaman Itu Anda Dilepas Sayangnya Yang dibunuh Sama mereka Jadi ini Kan tadi Yang disebut Dengan beriman Pada takdir Itu Ya kan Beriman Kepada Allah itu Perspektif Manusia Kalau Kebaikan Sua-duanya Menurut Allah punya Skenari Kita Tahu Sampai Hari ini Saya belum Dikarunyai Anak Misanya Kita Nanti Allah punya Cara Ternyata Setelah Bekerja Suami Istrinya Tadi Selain Kerja Tiba-tiba Dibiharkan Sama Sama Perusahaannya Masing-masing Akhirnya Di rumah Bertengkar Mereka Tadinya Harmonis Eh Tidak Lama Setelah Itu Punya Anak Mungkin Ini Cara Allah Mengumpulkan Mereka Lebih Tenang Tidak Kerja Keras Tidak Stres Akhirnya Punya Anak Setelah Punya Anak Suaminya Kembali Bekerja Istrinya Yang tadinya Bekerja Karena Hamil Dan Melayakan Cuti Tidak Bekerja Lagi Dan Bisa Jadi Tidak Bekerja Lagi Setelah Itu Rizki Kita Namanya Memandang Rizki Itu Sempit Yang Namanya Rizki Suaminya Bekerja Istrinya Bekerja Padahal Tidak Kalau Di rumah Ini Yang Bekerja Menghasilkan Nafkah Itu Suami Istrinya Enggak Bisa Jadi Ayah Ibunya Tidak Bekerja Anaknya Dapat Biasisa Itu Juga Rizki Jadi Rizki Kolektif Dalam Keluarga Kita Jangan Kita Lihat Dengan Perspektif Manusia Maka Tadi Beriman Dengan Tafdir Allah Itu Perspektif Titik Karena Lalu Kenapa Kemudian Kita Ada Baik Dan Buruk Itu Perspektif Manusia Yang Tadi Saya Ceritakan Muka Disini Kemudian Dianggap Orang-orang Ini Adalah Orang-orang Tidak Memahami Perkataan Yang Engkau Sampaikan Maka Kemudian Allah Kunci Ini Penting Yang Ayat Terakhir Ini Bawa Sekalian Jadi Kalau Engkau Sedang Ditimpa Kebaikan Itu Dari Allah Kalau Engkau Sedang Ditimpa Satu Hal Yang Buruk Itu Dari 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 Perspektif Semuanya Dari Allah Karena Tadi Sudah Ada Yang Tapi Kalau Kemudian Allah Katakan Itu Perspektif Sebenarnya Semuanya Dari Allah Itu Perspektif Kamu Melihat Satu Kasus Itu Buruk Mas Perspektif Manusia Kalau Di Mata Allah Semuanya Baik Takbir Itu Sudah Ditentukan Yang Baik Allah. Lalu kenapa ada perspektif manusia melihatnya? Ini saya kira yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada dua hal pokok yang kita belajar hari ini. Yang pertama, penyebab orang-orang tidak mau berjihad kisah binillah, baik dalam artian berjihad yang umum, ataupun sampai nanti kontak fisik di peperangan itu menyebabkan orang takut untuk itu adalah kehilangan nyawanya. Dan itu dimulai dari mana? Dari dia kikir. Kenapa kikir? Karena memanggap bahwa dunia itu segala-galanya. Jadi perspektifnya sederhana. Kalau anak muda sekarang itu terbalik perspektifnya. Ayah, betul. Uang itu bukan segala-galanya. Tapi segala-galanya itu perlu uang. Ini orang materialistik. Harusnya dibalik. Segala-galanya memang perlu uang. Tapi uang bukan segala-galanya. Kalau dibalik bahaya, kalau memang benar uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya perlu uang. Ini pendekatan yang materialistik. Ini kita cari duit-cari duit. Setiap balik, kita kayak rumput. Harusnya dibalik. Betul segala-galanya perlu uang. Tetapi uang bukan segala-galanya. Nah, ini kita menjadi nyaman. Kalau itu berhasil kita reduksi, sekarang kita disetujui, ayo, sekarang berangkat. Siap. Kayak dokter, misalnya ada pasien datang jam 3 pagi. Siap. Kenapa? Karena memang itu kesiapan itu adalah perspektif kita dalam yang kedua. Poin kedua adalah dalam memahami takdir Allah. Takdir Allah itu kulu-kulu min indillah. Baik dan buruk itu tidak ada dalam perspektif Allah. Perspektif manusia saja melihat bahwa kulu-kulu min indillah. Tidak seperti itu. Dikatakan itu karena Anda yang melihat perspektif kulu-kulu. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan Allah wa'ayakum min al-ladina istam'i unal-kau lafayat tabin al-asad. Mudah-mudahan nanti bisa kita sambung jika ada kesempatan. Bila itu Fikul Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau dimana? Silahkan. Dan Mbak Kustan sedang takdir beberapa teman yang ahli agama pernah menegur kita bahwa sakitnya seseorang. Musibahnya seseorang. Coba pikir-pikir apa dosa Anda sehingga sakit masuk rumah sakit. Ya karena saya salah makan. Saya tidak disiplin. Oh bukan. dosa Anda punya dosa. Coba pikirkan. Kepada orang lain juga teori itu sebar kenal beliau itu. Kalau kita menghadapi musibah pasti bukan Allah menolong saya tapi Anda sendiri yang punya dosa. Oh berkali-kali itu. Apapun. Coba. Banyak-banyak kenal beristibah. karena ada kalau nyelamat imam itu namanya siapa kalau tidak salah imam Asad Basri dia katanya alih pendiri Torekata selalu memberi saran ada problem banyak-banyak istirahat plus kadang-kadang punya dosa istirahat seribu kali terima kasih. Yang keduanya itu benar yang pertamanya bukan salah tapi kurang tempat bagaimana itu memang dalam hadisnya kalau seseorang sakit itu diselum perbayang istighfar dan itu juga buka firun liblunuh buka firun liblunuh itu bisa mengurangi dosa kalau kita terintau dengan itu itu benar tapi bahwa kemudian sakit kita sebabnya karena dosa nah itu tidak bukan salah tidak tepat kurang tepat karena itu semuanya takdir dari Allah kalau kita lihat itu kan perspektif orang beriman nah orang kafir harusnya dia sudah langsung nanti karena tidak ada beriman kan faktanya orang-orang malah seger-seger mereka masuk rumah sakit bukan karena dosanya karena memang sudah takdir Allah s.w.t orang yang masuk rumah sakit ini kan perspektif kita sama orang orang yang beriman seperti itu maka perspektif yang pertama itu tidak tepat kita sakit ditatatat dari Allah bahwa kemudian diantara sebabnya kita tidak menjaga kesehatan itu diantara sebabnya diantara sebabnya karena kita banyak dosa itu diantara sebabnya tapi itu sudah ditatatatkan sama Allah justru ketika kita dikasih sakit itu peluang ada juga orang berbuat dosa tidak ditegur sama Allah itu peluang karena kita ditegur sama Allah jadi tidak salah juga tapi kurang tempat saja yang pertama yang kedua betul harus diperbanyak istighfar di Quran juga ada di hadis juga ada di musibah apapun juga itu perbanyak istighfar yang jangankan gitu ketika sedang mendapatkan nikmat kita sudah beristighfar sebabnya dalam surat Al-Fatan terakhirnya padahal itu posisinya sedang bahagia karena istighfar lagi selesai sholat wirid pertama yang dibaca istighfar aduh bukannya istighfar itu dibaca ketika maksian sunahnya habis sholat sholat itu kebaikan yang paling puncak disuruh istighfar juga jadi sebenarnya yang pertama tadi itu tidak salah tapi kurang tempat yang kedua betul apapun juga kita harus beristighfar karena kita perspektif tadi yang kalau salah tafsir bahaya tadi yang ayat terakhir kalau ma'aswabakamin hasanatim faminallah ma'aswabakamin nafsik kan sering keburukan ini datangnya dari diri saya kalau baik datang dari Allah kan sering orang melihat gitu ya sebenarnya tidak ada dari Allah keburukan itu perspektif saya saya anggap buruk sebenarnya kalau dari Allah tidak ada yang buruk semuanya baik adanya baik dan buruk itu perspektif manusia saya ngomong jelek asal caranya baik ya seolah-olah itu adalah dari diri saya padahal itu kita disuruh begitu sama memenjelekan bagi bagi seseorang yang sedang berbuat bungkar kita kita harang akhirnya jadi jelek bagi dia padahal sebenarnya itu kebaikan jadi sebenarnya kebaikan dan keburukan itu perspektif manusia kalau bagi Allah semuanya baik tidak ada yang buruk makanya sebenarnya kalau tadi kunci kata kuncinya adalah kita sakit itu adalah takdir dari Allah kita memahami apa menurut kita bagi Allah bagi Allah tidak ada lalu kemudian dengan istighfar itu menyebabkan yuka ya ada hadisnya makanya kalau kita jangan orang sakit yang pertama tidak usah dibicarakan karena kamu berdosa apa ingat berdosa banyak istighfar insyaallah ini mengurangi dosa itu ada hadis tohur ya tohur laba sabahur itu ada hadisnya kemudian kita berdoa masyrih shifahan ajilan layi wadiyusakum wala alamah itu ada doanya ini mengurangi dosa ada afar dari Rasulullah s.a.w. itu saya cukup ya kalau diserahkan jadi tadi tentang saya mencoba mengatet apa yang Ustaz kampaikan tadi bahwa baik dan buruk itu sama baiknya di sisi Allah perspektif baik dan buruk itu adalah perspektifnya manusia jadi baik dan buruk itu bagi Allah baik semua sebab keburukan itu ada ada maksud kebaikan bagi Allah untuk siapapun gitu ya ya kemudian satu lagi semua milik Allah jadi supaya kita tidak kita harus tanamkan dalam desain bagi kita bahwa semua milik Allah sederhana karena memang perspektif keburukan itu hanya ada di manusia tadi yang sebenarnya kita katakan itu yang membuat kita seolah-olah dibalik bahkan misalnya begini misalnya kita dikaruniai misalnya misalnya pengimpinnya volume sekali keburukan perspektif manusia bagi Allah itu yang terbaik di saat itu sampai keburukan bagi siapapun juga kalau Allah menilainya karena itu sudah terbaik keputusan terbaik baik itu bukan berarti ideal keputusan terbaik Allah itu memutuskan berdasarkan ilmu kalau dalam kita sifat 20 itu ya ilmu Allah kemudian ada irada Allah dan ada takdir ilmu itu ingkisya Allah mengataui detil-detilnya irada itu menentukan takdir terlaksana kudrat kalau kita belajar waktu kecil saya belajar ada sifat Allah ada ilmu kudrat irada itu tiga berkaitan al-ilmu ingkisya yang mengambuka semua yang detil-detil irada Allah yufasis dia mengkhususkan memilih kemudian kudrat kekuasa Allah itu yunafid itu yang terlaksana ibarat kata kalau ada dua klub sepak bola itu sedang bertanding ilmu kita enggak banyaknya bisa memprediksi klub A ini kuat sekali klub B lemah prediksi ini pasti yang menang kemudian apalagi seorang pengamat yang berbiasa itu itu saja bisa memprediksi ini apa ilmunya detil yang belum terjadi dia ketahui ini orang ini jadinya kaya akhirnya ditabdirkan dia jadi orang kaya kenapa dia tahu perjalanan ini orang nanti beriman ini orang kafir dia tahu ditentukan takdir jadi semuanya sudah wahadayna guna jenday dikasih jalan kayak kamu dikasih rezeki sudah kamu dikasih 10 triliun kamu dikasih 200 M selama hidupnya kalau manusia dari Allah dikasih itu dia minta langsung dia bisik semua tapi kita gak tahu hari ini dikasih berapa kalau udah habis mati Allah yang tahu nah itu kadang yang dihisap Allah yang dihisap Allah itu bukan rezeki yang dikasih ke kita 200 triliun 200 M atau sekian bukan yang dihisap adalah cara mendapatkan rezeki Allah itu yang disebut dengan pilihan beriman pilihan tapi hati yang menajudain semua orang dikasih peluang sama yang kedua cinta dunia itu bukan berarti kita tidak mencari dunia tapi mencari dunia tidak menjadi kita kemudian mengorbanan segala-galanya jadi sebenarnya kalau kita mencintai dunia itu ya sama kita mencintai istri kita mencintai anak kita mencintai rumah kita mencintai anak-anak kita itu juga ada bagian dikaitkan framingnya di feedingnya kalau kita feeding dan kita framing semua itu untuk berjuang bisa pilih lain pada masa tampilannya itu kan pilihan saya ingin tampilannya seperti ini pilihan bapak tampilannya ingin setiap hari pakai sarung itu tampilannya padahal dunia buahnya ada yang pakai jas perlente tampilannya karena pergaulannya dengan orang itu dan kalau misalnya pergaulannya sama orang yang sarungan pakai jas terus dia gak managing atau pakai jas terus dia pakai sarung terus dia damaging berarti kita harus menyesuaikan masing-masing punya terus saya kira nanti insya Allah kita sambung di tahun depan minggu depan kita minggu depan minggu depan minggu depan saya adik adik saya menikah sih saya mau adik di tahun depan mungkin tidak bisa hadir jadi kita perlu mulai di tahun yang akan datang baik kita tutup dengan doa rapat minggu depan minggu depan asyadu allah ilaha ilaha astag astag assalamualaikum assalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih